Halo, Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di main channel Alasifil Engineering Kesempatan kali ini saya mau sharing video singkat terkait AutoCAD Yaitu cara membuat garis polyline yang bersambung dengan garis lengkung Pada biasanya, kita menemui garis polyline dengan garis lurus tanpa garis lengkung Pada suatu kondisi, kadang-kadang kita membutuhkan garis lengkung Baik itu lengkung seperempa lingkaran Ataupun garis busur yang titik diameternya secara acak Salah satu contohnya digunakan apabila kita mencari keliling Ataupun luas area suatu lahan yang memiliki garis lengkung Atau garis busur seperti gambar disini Caranya cukup mudah ya teman-teman Yaitu dengan membuat garis polyline seperti biasanya Kemudian ketemu pada garis lengkung Tinggal menambahkan perintah as Yaitu dengan ketik A lalu enter Kemudian pilih titik berhenti garis lengkung tersebut Dan untuk kembali lagi melanjutkan garis polyline tinggal ketik L enter Jadi dengan ini kita bisa mencari panjang keliling dan luas area Hanya dengan satu garis polyline saja Tanpa perlu kita membuat satu persatu garis lurus dan garis lengkung Yang mana ini sangat membuang waktu dan kurang efektif ya teman-teman Apalagi dilakukan dalam hal mencari panjang keliling dan luas area suatu bidang Oke teman-teman itu sedikian folder saya terkait dengan buat garis polyline Yang bersambung dengan garis lengkung atau garis busur lingkaran Semoga bisa bermanfaat Kalau teman-teman suka dengan video ini Boleh dibantu dengan klik tombol like-nya Dan sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih telah menonton